hai oke guys welcome back to my Spello balik lagi semua gua hello nah di video gua kali ini gua bakalan cobain ngasih ke kalian info tentang cara spam ingot dengan tepat guys sehingga kalian tidak menghambur-hamburkan ingot ya karena ini bagi free-to-play penting banget guys ya dan sebelum kita mulai lebih lanjut jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi guys oke nah sebelum kita bahas itu ya kita bisa lihat di sini bagian rekrut guys tiket gua itu udah terkumpul 56 lagi berarti next besok gua bakalan langsung gacha time sekaligus gua akan bagiin satu gif kode lagi untuk besok guys konten besok ya ini untuk rekrut dan kita bakalan masuk ke bagian toko nih dimana di sini kalian lihat ada ingot gua yang berjumlah 4300 sekian guys oke so untuk secara spannya yang gua lakukan ya sebagai free-to-play dan mencapai BR 770.000 itu simpel sih jadi kita masuk ke bagian tab event ya ini kalau gua ya nggak tahu kalau kalian nih kalau gua spannya itu pertama kali ada di bagian sini nih di latihan militer guys oke nah di latihan militer ini gua biasanya ngabisin ingotnya di sini guys nah di tanda tambah ini kalian beli jatah tambahan kayak gitu nah disini gua kasih contoh nih ini kan jatah kita kan tiga nih per hari kan kita bisa beli lagi ini pakai ingot nih nih 150 kan kalian beliin kita beli terus kita gempur-gempurkan guys sampai dapet ini nih pil exp tingkatan nah nih penting banget buat ningkatin exp dari karakter kalian dan selanjutnya ada yang kayak gini nih itu adalah batu peningkatan guys kalian beli lagi nih nih beli nih sampai dengan tingkat maksimal ini batu peningkatan juga penting guys buat karakter karena kalian lihat aja di situ di peralatan gua itu buat ningkatin seluruh karakter aja belum tentu cukup kayak gitu ya Oke yang pertama ada di bagian latihan militer terus di basmi pemberontak ini nggak bisa ditambah ya ini jumlah ininya challenge-nya terus selanjutnya ada di biografi hero nah di biografi hero nih biasakan kita dikasih jumlah tantangan tuh enam kali per hari disini juga gua biasanya nambahin lagi beli pakai ingot lagi-lagi pakai ingot dan gua biasanya spend di hero-hero yang ingin gua bertambahin fragmentnya teman-teman nah misal disini kan disusu nih tuh gitu nih fragment gua udah 3900 nih lalu selanjutnya gua bakalan ada spend di bagian tantangan juga nih ada ya kalau di bagian pemburu tunggal itu nggak bisa ditambah tantangan elite juga nggak bisa di pemburu pemberontak ini setau gua bisa ya ini bisa ditambah biasanya jatah per hari itu ada empat ya kita bisa beli satu lagi jadi ada lima tantangan guys oke disini gua nggak selesai karena gua nggak ada waktunya masih agak sibuk hari ini guys jadi untuk daily itu ada yang nggak terselesaikan tapi jangan khawatir kalau kalian nggak selesai ini kalau bisa claim nanti keesokan harinya pakai ingot lagi kalau misalnya kalian lupa atau tidak sempat menjalankan misi guys oke nah selanjutnya ada di duel nih nah di duel ini kan biasanya tergantung jabatan ya kalau misalnya jabatan kalian udah R10 R11 ini yang bisa kalian beli itu lebih banyak lagi tuh bisa sampai enam kali tantangan guys biasanya juga disini gua spend lumayan banyak apabila ranking gua itu masih rendah guys nah berhubung di sini tuh ranking gua udah lumayan bagus ya dan juga kalau misalnya gua mau spend lagi itu agak sulit guys karena kita pikir secara logika aja BR gue ini adalah 770 ribu sementara untuk musuh-musuh depan ini udah 900 udah 800 lebih udah ada yang satu juta bahkan ya itu udah nggak make sense lagi buat free-to-play untuk mengalahkan mereka ini karena udah kayak sultan-sultan lah tapi kalau misalnya kalian masih ranknya di belakang ya masih jauh masih ratusan itu kalian spend aja di sini ya kayak gitu oke nah sisanya ada di bagian mall nih guys oke ada hamut ya subscribe thank you hamut nah selanjutnya gue itu bakalan nyimpen ingot gua untuk event-event tertentu guys kayak di cerita Guanyu nih nah kayak gini nih nih di Guanyu ini gua sempet maki ingot gua total 4000 guys gila 4.000 hanya untuk beli si tiket gacha ini nih 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 dia bisa dapet 20 tiket ya jadi gua langsung beli aja 20 tiket habisnya 4000 ingot kayak gitu guys nah ini makanya gua penting banget buat nyimpen-nyimpen ingot kayak gitu nah misalnya yang kayak gua bilang tadi kayak tantangan gua nih ada kan yang gua nggak selesaikan nih kayak memburu pemberontak ya gua cuma selesaikan dua tapi sisa dua lagi gua nggak kelar nih nah itu bisa kalian redeem dengan cepat hanya memakai ingot guys nah itu redeemnya itu ada di bagian bonus nih di bagian bonus terus kalian pilih tab ambil hadiah yang hilang nah ini adalah daily quest yang gua nggak selesaikan tapi otomatis kita bisa ambil dan dia di redeemnya memakai ingot nah gua juga spendnya di bagian ini guys karena ini lumayan membantu lah nggak apa-apa lah sedikit-sedikit nggak masalah ingotnya juga murah kok yang dipakai tinggal paling cuma 50 ingot 25 ingot sampai 100 nggak terlalu gede-gede banget nah selanjutnya gua bakalan spend di hal terakhir yaitu di bagian mall guys nah di bagian mall ini kalau masuk scroll paling bawah ya terus masuk di sini pil stamina jatahnya per hari itu dapat lima nah biasa gua langsung habisin aja 5 kali 4 itu berarti kurang lebih 200 ingot yang kalian habiskan guys nah biasanya kayak gitu yang gua spend sehari-hari memakai ingot guys ya ada hal-hal yang berguna buat upgrade karakter kalian untuk kedepannya bukan hanya langsung menghabiskan si ingot ini untuk gacha untuk di habisin gacha dapetin karakter karakter lain-lain enggak enggak kayak gitu sistemnya guys kalau kita secara free-to-play ya jadi free-to-play itu lebih memikirkan lagi gimana nih caranya nih gua kan kira ya gua kan nggak mau top up nih kira-kira gua harus spend gimana nih yang kira-kira lebih bermanfaat daripada gua beli tiket gacha kayak gini gitu guys kurang lebih itu aja yang gua lakukan selama ini selama bermain game ini untuk spend spendnya dari ingot dari koin-koin yang lain kayak gini kayak gini kayak gini ini banyak banget nama koin yang di sini guys gua sampai bingung dah buat ngapalinnya nah kalau untuk koin-koin yang ini ya gampang lah ya nih kayak ini juga koin latihan terus juga ada koin kerjasama gua bisa beli di sini buat dapetin fragment dongzho terus juga ada token skill tempur buat dapetin fragmentnya zhaoyun dan juga pasir bintang yang didapatkan dari hasil gacha kayak gitu guys nah gimana menurut kalian konten gua kali ini apakah bermanfaat jangan lupa di like comment share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ciao